Aku baru kali ini pertama melihat yang mana anak seorang raja yang dipertuan agung di negara Malaysia dan dari anak permaisuri yaitu dari Tengku Aljijah yaitu seorang pemuda yang gagah tampan dan jiwanya begitu bermasyarakat gitu ya karena solidaritasnya itu wow Masya Allah menurut aku karena aku di awal itu gak ngah gitu gak ngerti bahwasannya ini berita-berita apaan gitu ya dan setelah aku sharing di beberapa artikel ini yang berjudul mengenal Tengku Hasanal putra mahkota Sultan Pahang yang baru dilantik nah guys jadi ini aku dapat sebuah website yang mana berita ini di upload di tahun 2019 gitu dan sekarang sudah memasuki tahun 2021 gitu nah jadi ini adalah seorang putra seorang putra mahkota Sultan Pahang baru dilantik jadi ini dari anak YDP ya yang dipertuan agung dan juga Tengku Aljijah di negara Malaysia guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so guys apa kabar semua hari ini Indonesia Malaysia dari Sabang salam warahmatullahi wabarakatuh siapa penggunaan mampu video ini salam harap hal keadaan sehat dan baik-baik sehat tentunya dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua sudah menonton dan mengklik video video aku dan support aku sampai sejauh ini geng nah jadi di video kali ini aku dikirimi sebuah link gitu ya dan di awalnya aku itu gak ngeh gitu dan setelah aku cek ternyata ini adalah anak dari yang dipertuan agung dari negara Malaysia gitu dan setelah aku lihat gitu dari judulnya aja aku Masya Allah gitu ya so jadi ini adalah salah satu video yang pertama akan kita react gitu ya nah yang berjudul orang terkejut rupanya itu Tengku Hasanal yaitu Tengku Hasanal ini dari anak YDP yang dipertuan agung tadi ya dan dari Tengku Azizah gitu orang terkejut rupanya itu Tengku Hasanal Ibrahim jual nasi lemak oke jual nasi lemak guys so jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi yuk langsung aja kita tonton video aja dan aku juga gimana ya aku merasa penasaran gitu guys di awalnya aku tuh gak tau bahwasannya beliau ini adalah anak dari yang dipertuan agung gitu loh oke yuk langsung aja kita mulai 3 2 1 mulai boom orang terkejut rupanya itu Tengku Hasanal Ibrahim jual nasi lemak guys so langsung aja kita dengar videonya ya dan aku lihat Tengku Hasanal ini ya Tengku Hasanal ini kerap dengan memakai bag gimana ya kerap dengan memakai pakaian ATM gitu ya Angkatan Tentara Malaysia gitu apakah beliau salah satu angkatan juga gitu terus aku belum tau geng silahkan teman-teman komentar di bawah bukan hanya sekedar anak dari yang dipertuan agung bahkan dia juga seorang wira negara yaitu ATM gitu karena gua melihat dia itu kerap dengan memakai pakaian baju ATM geng Angkatan Tentara Malaysia gitu ya oh dia jual nasi lemak gitu ya disini gua udah salut gitu loh disini gua udah salut karena ya gimana ya dia tidak menunjukkan kesombongannya gitu ya dia tidak menunjukkan kemewahan hidupnya gitu loh dan ramah tamah kepada masyarakat geng serius waduh laju sangat coy dan di video ini aku agak sedikit gak gimana ya percaya atau tidak gitu ya kenapa seorang anak yang dipertuan agung dari negara Malaysia ya bisa dikatakan seorang anak kerajaan gitu ya yang tidak mempunyai sifat angkuh sombong bahkan mempunyai sifat yang sebaliknya gitu loh bahkan yang mempunyai sifat yang sebaliknya gitu yang ramah tamah kepada sesama masyarakat sesama manusia gitu bahkan tidak ada sedikitpun dari gaya gerak gerik beliau itu merasa hebat gitu jadi gua pribadi menilai dia ini seakan seperti tumbuhnya padi gitu semakin cantik buah padi itu otomatis padi itu semakin menunduk gitu ya jadi aku mengambil sifat dari sikap sifat dari tengku hasanal ini ya itu semakin dia berjaya semakin dia rendah hati gitu geng dan disini aku juga dikirimin link yang kedua ya ini video kedua dan yang berjudul tengku tengku mahkota pahang kemudibot dan padu motor untuk misi bantuan mangsa banjir tengku hasanal jadi tengku mahkota pahang kemudibot ya jadi tengku mahkota pahang ini adalah yang bernama tengku hasanal anak dari yang dipertuan agung dan dari tengku azijah di negara malaysia geng dan setelah kemarin aku diberikan sebuah informasi bahwasannya banyak gimana ya banyak masyarakat malaysia yang turut bangga atau turut merasakan senang gitu ya merasa senang karena di saat banjir gitu ya di saat banjir yang dipertuan agung juga tengku ajijah juga tengku hasanal ini turun langsung turun tangan gitu guys langsung turun tangan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tertimpa musibah gitu terkhususnya musibah banjir gitu ya dan secara logika secara logika kalau kita bisa gimana ya banyak yang terjadi ya banyak kejadian bahwasannya yang mana seorang kepemimpinan seorang kepemimpinan jarang sekali untuk turun melihat suasana keadaan keadaan musibah gitu ya ya mungkin bisa melalui telepon untuk menyuruh bawahan dia gitu ya tetapi ini tidak geng tetapi ini tidak dia langsung turun bahkan mengembudi bot juga termasuk yang dipertuan agung juga ikut turun tangan juga Tengku Ajijah dan juga mahkota Pahang ini gitu loh yaitu dari Tengku Hasanal so jadi langsung aja kita tonton video jadi ya bagaimanapun tanggapan kalian nanti ya kalian yang komentar gitu ya jadi ini tanggapan aku pribadi setelah video ini guys wow nah bener kan memakai pakaian baju ATM gitu loh angkatan tentara tentara malaysia gitu apakah Tengku Hasanal ini sebagian dari wira negara juga yaitu dari tentara malaysia silahkan teman-teman komentar di bawah so terus terang aku belum tahu geng siapa sebenarnya Tengku Hasanal ini iya lah oh itu jalan situ tuh wow jarang loh ya sangat-sangat jarang kita jumpai seorang kerajaan bahkan juga seorang mahkota gitu turun tangan turun tangan untuk melihat sebuah musibah gitu loh paling ya menelpon bawahan dia untuk menyalurkan bantuan gitu tetapi ini tidak geng langsung turun langsung turun tangan gitu loh yang dipertuan yang dipertuan agung juga turun tangan permaisuri Tengku Ajijah juga turun tangan bahkan Tengku Mahkota Pahang yaitu Tengku Hasanal juga turun tangan geng jadi bisa dikatakan satu keluarga melihat sebuah kejadian itu loh dan langsung menyalurkan sebuah bantuan gitu Masya Allah jangan letak wow salut 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 serius oh kanan kanan Tengku Mahkota Pahang nah itu kan membawa barang bantuan untuk korban yang terkena banjir gitu kan langsung turun geng serius ini salah satu kepedulian yang amat-amat ya jarang kita gimana ya gak wow gue gak bisa ngomong apa-apa lagi geng karena baru ini kali pertama gue lihat seorang mahkota atau seorang raja yang langsung turun datang melihat sebuah bencana gitu loh wow 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 gila solidaritas aku baru kali ini pertama geng melihat seorang kerajaan yang langsung turun tangan oke bantuan terus disalurkan coba kita lihat nanti Tengku Hasanal pasti ada di posisi gitu loh ada di posisi situ nah tuh ada di tempat kan sekarang berada di SK mentakap jaya barang-barang Yayasan Al-Sultan Abdullah oh yayasan Al-Sultan Abdullah nah kan Tengku Hasanal langsung turun 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 ke di rumah semua kena banjir wah sudah ganteng gagah perkasa kepeduliannya itu loh yang buat aku gak gimana ya buat gue salut geng serius wah udah habis waduh jadi durasi itu sekitar 5 menit 32 detik gitu guys jadi aku sampai disini itu agak gimana ya agak sedikit terharu dan juga agak sedikit wow gitu ya karena ya bisa dikatakan banyak sekali kita ketahui bahwasannya seorang kerajaan atau seorang kepemimpinan tanpa harus datang ke sebuah tempat lokasi yang tertipa musibah gitu bisa saja dia menelpon bawahannya untuk mendatangi sebuah tempat yang terkena musibah tersebut gitu loh dan menyalurkan sebuah bantuan gitu tanpa harus ikut seorang kerajaan atau seorang kepemimpinan gitu tetapi ini enggak geng yang membuat gue salut itu bahkan yang di pertuan agung juga turun keliling-keliling melihat situasi masyarakatnya melihat sebuah bencana itu bagaimana perkembangannya dan bagaimana rasa gimana ya memang gue salut dengan rasa keperdulian yang di pertuan agung sekarang ya juga terkhususnya kepada Tengku Hasanal ini gitu loh yaitu dari Tengku Mahkota Pahang gitu ya wow udah muda gagah perkasa jiwanya bermasyarakat gitu ya Masya Allah dan tadi di awal video itu dia menjual nasi lemak gitu ya jadi istilahnya gimana ya ya seharusnya yang menunjuk yang menunjukkan kekayaan yang menunjukkan bahwasannya gue punya segalanya itu seharusnya itu dia gitu ya seharusnya itu dia gitu tetapi dengan rendah hatinya hidup sebagainya gimana ya hidup bagaikan pohon padi dia semakin jaya semakin tingginya kedudukan itu jadi beliau semakin tunduk semakin tunduk dan juga semakin bermasyarakat terhadap masyarakat-masyarakat di negara Malaysia gitu dan banyak sekali teman-teman dari negara Malaysia bilang bahwasannya kami merasa agak gimana ya kami merasa senang dengan yang dipertuan agung sekarang ini gitu loh karena bukan hanya dari beliau saja bahkan anak dia juga ikut prihatin terhadap kami gitu geng wow ini terbaik menurut aku karena gue baru kali ini pertama loh baru kali ini pertama melihat ya bisa dikatakan satu keluarga itu turun untuk melihat masyarakatnya gitu loh wow gue sampai disini gila men ya bisa dikatakan mayoritas negara Malaysia sih ya ya gue gak tahu itu semua atau hanya ada beberapa orang yang jelasnya gue sudah lihat dengan kepala mata saya sendiri dengan mata kepala gue sendiri bahwasannya seorang kepemimpinan yang di pentuan agung yang di pentuan agung dan juga tenku ajijah dan juga tenku hasanal wow ya apapun yang semoga terbaik gitu ya so jadi semoga sehat selalu buat tenku hasanal dan juga yang di pentuan agung juga tenku ajijah gitu semoga Indonesia dan Malaysia selalu dalam lindung Allah subhanahu wa ta'ala karena di awal 2021 ini banyak sekali benjana-benjana yang kita ketahui mungkin ya mungkin ini tidak cukup sampai disini saja mungkin ada lagi cobaan-cobaan yang yang maha kuasa berikan kepada kita terhadap bumi kita gitu ya so jadi lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita gitu so jadi saya Salah Arga disini untuk mendukar diri dan Quran salam minta maaf jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar so jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini gue sangat salut geng gue salut gitu ya so jadi saya Salah Arga disini untuk mendukar diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video bye selamat menikmati selamat menikmati